Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi di jalur channelnya Iwa Ikan dan Ikan Iyas semoga teman-teman pada sehat ya bagaimana selalu dan sukses selalu selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi teman-teman yang sedang menjalankannya ya kali ini kita akan membahas mengenai ulat Hongkong ulat Hongkong adalah larva kumbang hitam yang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai pakan hewan peliharaan seperti burung ikan dan hamster karena dibutuhkan sebagai pakan hewan dan laku di pasaran tak heran jika bisnis ternak ulat Hongkong begitu diminati terutama jika Anda adalah pemula maka Anda harus cermat dan teliti mempelajari apa saja jenis makanan ulat Hongkong yang paling tepat untuk diberikan umumnya jenis makanan ulat Hongkong bervariasi antara buah, sayur hingga semacam ampas tahu ya juga ada yang mengasih pelet pelet ikan masing masing-masing jenis makanan ini memiliki kelebihan dan kekurungan yang harus diketahui agar ternak ulat Hongkong Anda cepat besar dan segera panen penting untuk memilih makanan yang sesuai jenis makanan ulat Hongkong untuk membudidayakan ulat Hongkong dapat dikatakan gampang-gampang susah ya ulat Hongkong merupakan sumber protein yang baik untuk hewan peliharaan seperti burung ikan dan sejenis kadal ya bahkan hamster juga ya ulat Hongkong berkembang biak dengan cepat untuk itu akan lebih mudah bagi Anda membiakannya di rumah sebagai stok pakan hewan peliharaan teman-teman jenis makanan ulat Hongkong yang biasa dipakai adalah oatmeal, dedak serta buah dan sayur seperti kentang, apel, dan wortel ya di kalangan peternak Indonesia jenis makanan ulat Hongkong yang mereka berikan biasanya adalah ampas tahu, pekatul, serta sayuran hijau seperti daun selada, labu, hingga buah apel di alam liar, ulat Hongkong dapat ditemukan hampir di seluruh dunia terutama di tempat-tempat yang sangat hangat dan gelap ya menggali dan makan adalah prioritas utama ulat Hongkong dan hewan ini cenderung memakan apa saja ya teman-teman makanan ulat Hongkong di alam liar itu mungkin hampir sama ya umumnya mereka memakan biji-bijian, sayuran, hingga buah organik apapun baik segar maupun yang sudah membusuk hal ini memainkan peran besar bagi ekosistem karena ulat Hongkong membantu dalam dekomposisi bahan organik yang rusak ulat Hongkong sendiri makan dengan tujuan agar tubuhnya menyimpan cukup energi ya untuk bermetamorfosis menjadi kepompong lalu menjadi kumbang baik teman-teman sebelum lanjut ke pembahasan cara ternak dan merawat ulat Hongkong jangan lupa like, komen, dan subscribe ya biar channel saya selalu berkembang dan tentunya bermanfaat dan saya tentunya semangat ya oke lanjut saja cara ternak dan merawat ulat Hongkong sangat mudah ya yang anda butuhkan adalah wadah yang akan menampungnya seperti plastik boleh ya maksudnya semacam topperware gitu kemudian siapkan penutupnya dan ini ukurannya pun tidak harus besar ya kemudian buat lubang di bagian atas agar udara bisa mengalir masuk tetapi ulat tidak bisa keluar masukkan beberapa inci substrat seperti gandum utuh atau dedak atau campuran serial di dalam wadah kemudian ulat akan menggali substrat ini dan bertelur dan mereka juga akan memakannya tidak perlu menempatkan sumber air terpisah di dalam wadah ya salah satu manfaat peternak ulat Hongkong adalah mereka tidak membutuhkan pasokan air ya memang serangga ini sangat efektif dalam mengekstrak air dari makanan mereka namun disarankan untuk memberikan kelembaban pada jenis makanan ulat Hongkong teman-teman semuanya seperti potongan apel dan sayur ya seperti wortel dan kentang dengan cara ini ulat makan akan menyerap semua air yang mereka butuhkan dari makan mereka pasti juga untuk sering mengganti makan dan jangan biarkan tempat tinggal mereka menjadi berjamur teman-teman selanjutnya yang ditunggu adalah pembahasan mengenai nilai gisi ya nilai gisi dari ulat Hongkong itu apa ya ini kayak protein ya yang berkualitas tinggi asam lemak serta serat makanan dan berbagai mikronutrien ya maksudnya itu namun mereka juga memiliki kandungan kitin yang membuat mereka menjadi serangga yang tidak dapat dicerna dan tidak boleh diberikan makan pada hewan teman-teman secara teratur ya oleh karena itu anda harus menjadikan ulat Hongkong sebagai makan peliharaan anda terutama saat masih kecil saja atau saat berganti kulit saja ulat Hongkong atau serangga pada umumnya adalah sumber mineral yang buruk ini karena sebagai invertebrata yang tidak memiliki kerangka makanan yang hanya terdiri dari ulat Hongkong saja tidak akan memenuhi kebutuhan mineral dan terutama kalsium dari hewan peliharaan anda untuk mengatasinya anda sebagai pemilik hewan peliharaan seperti ikan ya yang makanannya berupa ulat Hongkong direkomendasikan untuk membersihkan ulat dengan memberikan ya memberikan ulat dengan suplemen yang dibuat dengan kalsium dan vitamin sebelum diberikan atau menggunakan metode penguatan usus maksudnya begitu saja teman-teman seputar ulat Hongkong makanan bagi hewan peliharaan seperti ikan ya khusus ikan semoga bermanfaat jika banyak kekurangan mohon dimaafkan silahkan kolom berkomentar di kolom komentar tidak saya privasi ya saran dan kritik dari teman-teman sangat saya tunggu untuk kemajuan channel kita ya gitu saja sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati